Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Trader Semuanya dimanapun saat ini anda berada Jumpa lagi dengan Wijaya Trading Di pagi hari ini Jumat 2 Februari 2024 Pagi ini kita akan Mereview Beberapa pilihan yang sudah kita analisakan Satu hari kemarin Tentu sebagai bentuk Untuk koreksi, evaluasi Dan Memperbaiki kualitas trading kita Lebih baik lagi dari Pengalaman yang Sudah kita jalankan, banyak belajar Dari pengalaman dan Selalu memperbaiki koreksi Tentu akan Lebih baik daripada Banyak belajar teori Kita awali dari XAUUSD Kita masuk di mas dulu Kita review satu hari kemarin Dengan Garis trendnya seperti ini Kira-kira kita gambarkan Kemudian Ketika turun Kita akan uji di 2029 Poin sekian Ketika naik kita uji di 2050 Sebagai target yang terdekatnya Kita awali dengan posisi buy-nya Di 2045 Di awal tersentuh dan Lebih dari cukup ya Untuk targetnya Meskipun belum tersentuh di awal Ini sudah kita Dapatkan hampir 550 Pips dari Titik entry-nya Sekali lagi Untuk di trading Satu posisi Dengan target sekian Pips Lebih dari cukup Kemudian Ketika dia mendekati target Sudah kita sering Sampaikan Ketika mendekati target Maka perhatikan Candle terbentuk Perhatikan Konfirmasi berikutnya Karena disitu Bisa jadi Awal dari Kecenderungan Awal dari Sebuah trendnya Kalau kita amati Lebih detail Dengan pergerakan Seperti ini Dan kemarin Juga kita Sudah sampaikan Di saat Market ini Mulai bergerak turun Kita bisa Membuka Lebih detail Di time frame M15 Dan terlihat disitu Ada penolakan Dan konfirmasinya Sehingga Perpeluang akan Kembali turun Di posisi bawah Kita tempatkan 2036 Sekian Jangan tanya Dasarnya apa Kalau ingin tahu Lebih lanjut Silahkan nanti Komunikasi saja Di 2036 Poin sekian Dengan target Yang terdekat Sebenarnya Di 2029 2029 Ini Kalau dari titik entry Sekitar 650-an Atau 65 pips Kemudian Satu candle Merah Hampir mendekati Kemudian Ditambah candle Berikutnya Ini tercapai Target yang pertama Sekali lagi Ketika mendekati target Dan tidak bisa menembus Dengan momentum Yang lebih besar Maka perhatikan Candle yang terbentuk Baca Karakteristiknya Kemudian Apakah ada Terkonfirmasi Dia akan Berlanjut Atau justru Akan berbalik Dari situlah Kita akan menemukan Petunjuk Untuk entry Berikutnya Sehingga disini Kita bisa melihat Di time frame Lebih kecil Ada konfirmasi Naik Tentu Ada tekniknya Sudah sering kita Sampaikan sebenarnya Hanya kita Ngerti apa enggak Setiap pergerakan Market yang akan Bergerak jauh Lebih kuat Apakah dia ke bawah Atau ke atas Selalu akan Diikuti Akan Diawali Dengan jejak Yang lebih dini Lebih awal Yang bisa kita Jadikan sebagai Petunjuk awal Sehingga untuk Bergerak naik Begini Kita mesti Menemukan Kita ketemu Dengan Petunjuk itu Bergerak naik Kita perkirakan Sampai Di Area Jenuhnya Atau Kita perkirakan Di area target Kemudian kita Uji Disitu apakah Ada penolakan Apakah ada Perubahan warna Yang signifikan Ternyata Bergerak naik Ya Hanya sampai disitu Di area Jenuh Ditolak Kemudian selesai Dengan demikian Satu hari kemarin Di XAU USD Kita bisa Memaksimalkan Profitnya Kemudian kita Masuk di Per yang lain Apakah ada Peluang Di Pound Sterling Perhatikan di Pound Sterling Kita menempatkan Posisi Yang pertama Ada buy disana Ada sell disitu Kemudian kita Uji di Area kuning Lewat dari area kuning Berpeluang akan Bergerak turun Satu Posisi Sell Ini bisa Maksimum Bahkan sampai Di target Dua Kemudian baru Memantul Kembali Bagaimana Dengan posisi Buy Posisi Buy Tentu Resiko Yang kita Bisa Dapatkan Kalau kita Menggunakan Batasan Resiko Maka Itulah Resiko Kita Kalau kita Menggunakan Recovery Maka Saya Pastikan Akan Bisa Kembali Menutup Kerugian Dari Posisi Yang Buy Ketika Bergerak Turun Sekali lagi Di area target Kita Mesti Lihat Apakah Ada Petunjuk Untuk Berbalik Atau Bahkan Ada Momentum Disana Nanti Akan Kita Temukan Petunjuk Itu Dari Time Frame Yang Lebih Kecil Tentunya Kemudian Ketika Naik Kita Uji Dengan Area Koreksinya Sampai Dimana Retest Dimana Retrismenya Bagaimana Kemudian Ketika Dia Melewati Batasan Levelnya Maka Bergerak Bergerak Mendekati Target Bahkan Mendekati Area Jenuhnya Di target 2 1.2735 Bahkan Bisa Dijangkau Dengan Sangat Baik Ada Lebih Sedikit Sampai Di Resisten Kita Bisa Mendapatkan Peluang Maksimumnya Bahkan Dengan 3 Posisi Kita Bisa Mendapatkan Peluang Maksimumnya Sekalipun Ada Satu Yang Rugi Tetapi Bisa Tercover Dengan Keuntungan Yang Berikutnya Berikutnya Di Euro USD Sekali lagi Di Euro USD Ada Dua Posisi Yang Di 1.08217 Ini Ada Sebagian Broker Yang Sudah Tersentuh Ada Sebagian Yang Belum Tersentuh Pas Ketika Dia Bergerak Naiknya Ketika Bergerak Tersentuh Maka Yang Berlaku Adalah Membatasi Resikonya Di Euro Itu Bisa Sekitar 150 Untuk Kita Resiko Atau Recovery Atau Bahkan Kita Bisa Menempatkan Di Area Support Kemudian Bergerak Turun Di Area Di Area Pertama Di Sini Sini Di 1.0792 Ketika Tersentuh Kemudian Bergerak Kembali Ke Atas Sekali Lagi Yang Kita Pertimbangkan Adalah Satu Resiko Yang Harus Kita Siapkan Ketika Satu Posisi Tersentuh Apakah Dengan Batasan Resiko Apakah Dengan Menggunakan Recovery Tentunya Di Area Yang Berlawanan Kita Bisa Menempatkan Dimana Kita Menempatkan Resikonya Atau Dimana Kita Menempatkan Recovery Dengan Demikian Meskipun Kita Tempatkan Di Angka 200 Recovery Tetap Saja Kita Mendapatkan Profit Karena Pergerakannya Berkali Lipat Dari Jarak Untuk Kita Recovery Bergerak Naik Kita Perkirakan Di Target Sampai Di 1.086 34 Ini Ada Kelebihan Sedikit Sampai Di Resisten Di Sana Tentu Ini Sudah Kita Dapat Maksimum Satu Lagi Di Crypto Di Bitcoin Bitcoin Kemarin Kita Menempatkan Posisi Sell Di 42 22 28 74 Ini Di Awal Sudah Kita Dapat Peluangnya Kita Dapat Profitnya Ada Koreksi Kecil Kemudian Masih Bergerak Turun Setidaknya Mendekati Targetnya Di 417 97 Posisi Bayi Juga Demikian Ini Tersentuh Dan Bergerak Naik Hampir Tersentuh Tersentuh Targetnya Dengan Demikian Kalau kita Betul-betul Jali melihatnya Sebenarnya Ada 3-4 Posisi Yang Bisa Kita Tempatkan Ketika Dia Bergerak Turun Ketika Mau Berbalik Bergerak Naik Kemudian Mau Berbalik Dan Sebagainya Setidaknya Ada Peluang Semua Kita Kalau Tekuni Kalau kita Fokuskan Dan Kita Tahu Karakternya Maka Kita Akan Bisa Dapatkan Peluang Maksimumnya Kita Kembali Ke Emas XAUUSD Kita Akan Kembali Memitakan Untuk Satu Hari Kedepan Hari Ini Jumat Ada Pengumuman Tingkat Pengangguran Tenaga Kerja Non Pertanian Dan Penghasilan Perjam Atau Biasa Dikenal Dengan Non Farm Piral Non Farm Employment Change Jam 20.30 Nanti Malam Ada NFB Mungkin Kita Tidak Bisa Review Nanti Ada Jadwal Lain Sehingga Kita Tidak Bisa Live Bareng Kemudian Nanti Saya Perkusan Ke Teman Teman Kalau Tidak Biasa Dengan News Maka Tunggu Sampai News Itu Dirilis Kemudian Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Kemudian Kita Amati Pergerakannya Tunggu Sampai 15 Menit Setelah News Dirilis Nanti Kita Akan Bisa Lihat Dengan Time Frame M15 Kita Awali Di Pagi Ini Dengan Menarik Garis Trend Dulu Bergerak Naik Kemudian Terkoreksi Kita Perkirakan Akan Bergerak Turun Lagi Sampai Di Kira Kira 20 46 Kita Perkirakan Kalau Dia Turun Bergerak Di 20 46 Sebagai Area Ujinya Jika Di Area Nanti Dilewati Maka Akan Berpeluang Memantul Dan Kembali Bergerak Turun Sebaliknya Ketika Ketika Ternyata Dia Lebih Condong Ke Atas Maka Akan Bergerak Lebih Kuat Kita Akan Uji Nanti Di Area Resisten Di Sana Sebagai Area Ujinya Kalau Dia Mampu Dilewati Dengan Maksimum Bahkan Ada Momentum Bullish Yang Kuat Sekali Maka Berpeluang Akan Bergerak Ke Atas Lebih Kuat Lagi Dimana Kita Menempatkan Entry Point Kita Kita Menempatkan Di 20 20 66 Dari Titik Running Kira Terlalu Jauh Terlalu Jauh Kita Ambil Yang Lebih Dekat Dulu Jangan Terlalu Jauh Kita Tempatkan Dajah Di 20 58 Artinya Kita Bisa Manfaatkan Sampai Di Area Uji Ini Untuk Taking Profit Duluan Baik Di 20 58 Point 9 Point 99 Dengan Target Yang Terdekat Di 20 64 20 64 Point 94 Kemudian Jika di Area Ini Ditembus Dengan Baik Dengan Momentum Bullish Yang Lebih Signifikan Kita Akan Targetkan Berikutnya Di Level Berikutnya Di Area Yang Lebih Tinggi Dengan Tingkat Probabilitas Juga Yang Lebih Tinggi Kita Tempatkan Di 20 70 Untuk Target Yang Kedua 20 70 Kemudian Kita Lihat Yang Banyak Disentuh Kira Kira Di 20 71 Oke 20 71 Kemudian Untuk Hari Ini Kita Perkirakan Maksimum Di 20 79 Untuk Yang Bergerak Naik Sementara Dari Sisi Bawah Dari Sisi Bawah Yang Nanti Melewati Area Ujinya Itu Bisa Bergerak Jauh Lebih Kuat Kita Tandai Dulu Untuk Entry Point Kita Dengan Di 2050 Ini Untuk Entry Point Yang Di Bawah Di 2050 50 Point 73 Kita Cek Dulu Untuk Target Apakah Memenuhi Untuk Sampai Di Sana Ternyata Tidak Sampai Oke Kita Targetkan Lebih Turun Sedikit Target Target Yang Terdekat Nanti Di 20 44 Target Sile Yang Pertama Di 20 44 Point 33 Kemudian Di Target Berikutnya Setelah Dia Menembus Target Ini Kita Perkirakan Akan Mendekati Swing Yang Kita Buat Disini Akan Dekat Dengan Swing Kita Sesuaikan Dengan Support Support Di Bawah Kirinya Oke Kita Tempatkan Untuk Target Yang Kedua Di 20 37 20 37 Point 68 Kemudian Jenuh Hari Ini Maksimumnya Kita Tempatkan Di 20 30 20 30 Kita Lihat Dengan Satu Hari Kemarin Kira Kira Sejauh Mana Pergerakannya Bahkan Bisa Menembus Di Tutupan Di Tutupan Gap Yang Kemarin Oke Kita Tandai Ini Untuk Area Uji Berikutnya Atau Support Berikutnya Untuk Menguji Di Kekuatan Beris Nantinya Karena Ada News Yang Cukup Besar Maka Kita Maksimumkan Untuk Hari ini Kita Area Jenuhnya Kita Bisa Maksimalkan Di 2019 2019 2019 Disana Ada Gap Kemudian Berpeluang Akan Ditutup Disana Sementara Untuk Yang Di Atas Untuk Area Jenuhnya Apakah Nanti Bisa Sampai Yang Maksimumnya Kita Lihat Sisi Sebelah Kiri Apakah Berpotensi Disana Oke Ini Kita Tandai Dengan Kita Tandai Maksimum Nanti Untuk Area Jenuhnya Di 2079 Area Jenuh Beli Kita Tempatkan 2079 2071 Area Resisten Yang Juga Nanti Kita Akan Uji Disana Tetapi Yang Menjadi Area Jenuh Kita Maksimumkan Di 2079 Ini Kita Pertimbangkan Ada News Yang Besar Nanti Malam Target Yang Kedua Tadi 2071 Untuk Bayinya 2071 Poin 33 Untuk Target Bayang Kedua Untuk Target Yang Kedua Di Posisi Bay Oke Ini Nanti Kita Akan Kembali Cek Kita Akan Kembali Review Ketika Sudah Ada Pergerakan Yang Signifikan Kemudian Sudah Ada Tanda Tanda Market Akan Mulai Berbalik Dan Sebagainya Kita Akan Lakukan Analisa Ulang Oke Mudah Mudah Untuk Hari Ini Teman Teman Yang Pecinta XAU Bisa Maksimum Profitnya Dan Lebih Berhati-hati Ketika Jelang News Dirilis Nantinya Selamat Pagi Kemudian Yang Lain Terkait Pair Yang Lain Nanti Langsung Kita Share Di Group Saja Silahkan Nanti Dicoba Difahami Dan Bisa Diterapkan Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Salam Profit Dua Arah Special Arah Dua Arah Dua Arah Arah Dua